Halo people like what's up guys, balik lagi sama gue Darma disini di Kidzare Project Oke teman-teman, setelah muskular itu muncul ya teman-teman ya Ternyata dia langsung ada skill ganti Soalnya kayaknya kemungkinan besar sih memang untuk setiap skillnya agak kurang berguna ya teman-teman ya Ini beberapa skill yang ganti itu kita bakal coba bahas sama-sama teman-teman Yang pertama itu di skill keduanya atau di bintang 4 nya teman-teman ya Setelah dia memasuki ala ronde, dia akan mendapatkan 1 layer super shield ya teman-teman ya Dan efek ini gak bakal bisa dihilangin selama 1 ronde Jadi ini bener-bener bagus banget untuk menahan All Might di ronde pertama ya teman-teman ya Ini berarti bisa nge-counter All Might juga Soalnya memang super shieldnya ini gak bisa dihilangin teman-teman Kemudian untuk pasif yang lainnya ya teman-teman ya Ini ada yang ganti lagi di pasif kostumnya itu teman-teman Jadi ketika misalnya muskular ini hidup Dia akan mengasih 45% dari damage yang diterima Eli kepada diri dia sendiri Dan juga ada tambahan darah bonusnya sebenarnya ya disini ya Sebesar 35% yang sebelumnya itu kalau gak salah cuma 15% teman-teman Itu untuk perubahan dari skillnya muskular Jadi muskular ini kayaknya dia bisa nge-counter All Might ya teman-teman ya Soalnya memang untuk super shieldnya itu gak bisa dihancurkan Jadi bener-bener bagus banget untuk nge-counter All Might Jadi menurut gue sih ini wajib banget dipakai ya teman-teman Kemudian ada lagi yaitu adalah All Might teman-teman Disini All Might di nerf atau di buff gue gak tau ya teman-teman ya Soalnya ada efek chance-nya itu Tetapi di skillnya ini mesti sama ya After dia darahnya sekarat dia akan menghasilkan efek tenasius Dan juga akan imun kematian selama 2 ronde ya Efek disappear after 2 ronde Additional move Oke itu dia Untuk kostumnya kita bakal baca Oke kostumnya ternyata yang bakal diganti ya teman-teman ya Nah sebelumnya itu Langsung dia bisa auto nge-kill ya Maksudnya auto ngelok musuh yang darahnya paling rendah Sekarang setelah 3 ronde of battle ya Oke jadi menurut gue sih kayaknya All Might sekarang udah gak terlalu berguna-guna amat ini teman-teman Sekarang dia di nerf abis-abisan ya Gila ya kesian banget ya All Might ya teman-teman ya Udah banyak counternya jadi kemungkinan besar All Might nanti bakal di nerf Jadi material kalian kalian jangan pake buat All Might ya teman-teman ya Soalnya dia udah di nerf abis-abis nih sumpah Ini udah bener-bener hampir gak kepake sih menurut gue sih Mendingan kalian nge-push Yugo Oyama aja teman-teman Yugo Oyama sih ini lebih bagus daripada All Might ini kemungkinan besar seperti itu ya Itu yang di nerf kemudian ada yang di buff lagi adalah si present mic teman-teman Ya present mic ini di buff Mana present mic gue ya Present mic Oke present mic di buff itu di buffnya dimananya bang Di buffnya di kostumnya ya teman-teman ya Jadi di kostumnya itu dia nambah hitret 40% yang sebelumnya itu Cuman 25% Kemudian juga ada yang di buff lagi adalah efek tetsu-tetsu teman-teman Sekarang tetsu-tetsu itu bener-bener makin mantep ya Soalnya dia damage reductionnya itu meningkat Jadi 25% dan juga untuk damage bonusnya 20% doang teman-teman Jadi ya dia cukup bagus untuk dijadiin support the buffer Oke kita langsung aja cek coba kekuatan untuk muskular yang baru ya Kita registrasi dulu nih Kemarin gue lupa reiki soalnya untuk Yuwapik teman-teman Oke kita ke gym Kita langsung aja coba barrel lawan Vivi Jadi kemungkinan besar nanti alamat udah gak bakal kepake ya teman-teman ya Soalnya dia udah di buff Udah di nerf abis-abisan gitu loh Menurut gue sih kalian prepare aja nanti untuk Midoriya yang baru ya Kayaknya Midoriya yang baru itu bakal menjadi core yang sangat-sangat bagus Untuk kedepannya nanti Gue sendiri kayaknya bakal simple resource untuk Midoriya stun aja kayaknya ya Gila nih Bener-bener alamat itu udah bener-bener di nerfnya tuh gila-gilaan ya teman-teman ya Parah banget ini Oke jepret 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 Yugo Yama masih gak terkalahkan ya teman-teman ya Jadi menurut gue sih kedepannya itu daripada kalian build all might Lebih bagus build Yugo Kita bakal coba cek lagi apakah memang Si ini kita tanker andalan kita Di first ronde udah dapet Immune stun Oke dia dapet invisible dan ini gak bisa dihilangkan ya teman-teman ya Untuk di ronde pertama Jadi bagus banget untuk encounter alamat teman-teman Oke Bagus ya Tapi gue sangat kecewa dengan alamat teman-teman Almit jadi di nerf gila-gilaan ya Aduh kemungkinan besar almit itu udah gak bakal kepake teman-teman Jadi simpan resource kalian Menurut gue ya Gue usah dipaksain buat almit teman-teman Almit bener-bener bakal di nerf abis-abisan ini Ini udah tanda buruk untuk almit ya teman-teman ya Jadi kalian coba ganti meta aja Ini gue juga kayaknya bakal ganti meta ya teman-teman ya Gue tetep bakal naikin nezu untuk dungeon PVA Dan gue kayaknya lagi mau main meta burning Mau main endavor ya teman-teman Endavor Almit tanggung lah ya Almit Ini agak-agak bingung nanti ke depannya kita main meta apa ya teman-teman ya Jadinya ya Alfor one Lanjut lagi kita masih mainin midori ya Untuk speednya doang ya teman-teman ya Terus Moskular kita maksimalin gak ya Ya nanti kita coba maksimalin lah ya teman-teman Sebelumnya kita naikin bisjin dulu Sampai bintang maksimal Oke lah teman-teman mungkin sekian untuk konten kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe Dan see you di next video Goodbye Bye